Kita masih mendalami dari saudara MBL ini. Sederolon Polsek Kawai 16 Aceh Barat menangkap pria berinisial J, warga desa Punia, kecamatan setempat karena diduga terlibat kasus judi Toto Gelap atau Togel. Dalam rilisnya kepada awak media di Mapores setempat, polisi ikut menunjukkan barang bukti berupa HP dan uang senilai 2 juta rupiah lebih. Penangkapan tersangka berlangsung pada sebuah warung di kawasan Kede Arun yang berawal dari kecurigaan karena yang bersangkutan mendadak membuang HP-nya saat didatangi petugas. Uang itu kita perkirakan dari hasil tarikan kutipan daripada agen kecil ataupun dari si pemasang. Ini juga pernah kasus yang sama di tahun 2015, yang bersangkutan juga melakukan hal yang sama. Tersangka Sederolon dijerat dengan Pasal 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat dengan ancaman hukuman cambuk sebanyak 30 kali atau denda emas 300 gram atau penjara 30 bulan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV